Saudara untuk kurangi kapasitas sampah di kota Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta mengeluarkan kebijakan pemilihan sampah anorganik dari rumah tangga atau Jogja Zero Sampah Anorganik. Jumlah sampah di kota Yogyakarta mencapai 40 ton per hari. Hal ini mengakibatkan tempat penampungan sampah di Piyungan Bentul melebihi kapasitas. Pemerintah kota Yogyakarta telah berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan membuat kebijakan memilah sampah rumah tangga anorganik dan organik secara mandiri. Penjabat wali kota Yogyakarta, Sumadi, mengatakan hal itu pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2023 di Embung Giwangan dengan mengusung tema tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Selain bertujuan untuk mewujudkan Jogja Zero Sampah Anorganik, kebijakan ini juga sebagai salah satu upaya mewujudkan kota Yogyakarta yang bersih dan nyaman. Terlebih, kota Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia karena berhasil mengurangi 40 ton sampah per hari. Segenap warga masyarakat kota Yogyakarta, mari kita bersama-sama untuk mengurangi sampah mulai dari bumunya, mulai dari tempatnya, dari rumah tangga, dari sekolah, dari perusahaan, dan tempat-tempat yang memproduksi sampah. Pemerintah kota Yogyakarta juga meluncurkan fitur bank sampah melalui aplikasi Jogja Smart Service yang digunakan untuk memperpudah masyarakat dalam mencari titik bank sampah. Pemerintah kota Yogyakarta juga menambahkan beberapa unit armada pengangkutan sampah guna mendukung program Jogja Zero Sampah Anorganik. Demikian, Ani Sarahayu dan Agung Hanggara, TVR Yogyakarta melaporkan.